Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya kita akan melanjutkan contoh tentang identitas trigonometri Contohnya adalah ini ya Buktikan bahwa sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat B Dibagi cos kuadrat A Dikali cos kuadrat B sama dengan tan kuadrat A dikurangi tan kuadrat B Jadi kalau seperti ini kita bisa lihat ruas kiri, ruas kanannya Kira-kira ruas kiri sama kanan itu bagaimana mudahnya Untuk mengerjakan ini misalkan ini Jadi kita pilih ruas kiri ya Bagaimana ruas kiri ini nanti kita harus sama dengan sini ya Di sini adalah yang pengurangan atas yang bawah perkalian ya Berarti yang ini kita bisa pecah ya Berarti akan gini Sin kuadrat A ya dibagi dengan cos kuadrat A cos kuadrat B Terus dikurangi dengan sin kuadrat B dibagi dengan cos kuadrat A cos kuadrat B ya Gini sama dengan sama dengan ini ya Ini kita sederhanakan berarti ini kan sin kuadrat A ini cos kuadrat A Berarti kita sudah tahu identitas ini sin per cos itu apa? Tangan ya berarti kan tan kuadrat A ya yang ini Yang ini kan 1 tinggal 1 per cos kuadrat B ya Dikurangi ini sama sin kuadrat B ini B berarti ya Ini A ya oh yang ini sama ini yang B sama B ya yang ini biarkan saja Berarti kan ini sin per cos itu adalah tangan ya Berarti kan tan kuadrat B dikali dengan 1 per tinggal sisanya ini berarti cos kuadrat A ya Sama dengan sama dengan ini ya Terus yang ini kita bisa ini se per cos Se per cos itu kita bisa apa nih? Ya se per sekan ya Berarti kan seperti itu ya Tangan kuadrat A ini berarti se per sekan Cos itu cos cos Se per cos itu berarti sekan Berarti kan sekan kuadrat Kalau ini kuadrat berarti kuadrat Kalau tidak kuadrat disini ya juga tidak kuadrat ini ya Titik kurangi dengan tan kuadrat B sama dengan ini ya Berarti ini berarti B ya B yang ini adalah sekan Sekan kuadrat A ya Sama dengan sama ya Ini saya tulis disininya ya Coba kita sederhanakan ini ya Tangan A tangan B Nah sekan Nah ini tan sekan kita pakai identitas apa nih ya Kalau kita bisa ini ya Sekan sekan kita gunakan yang ini ya Yang ini ya Sekan ini alpha ini alpha ya Berarti yang sekan ini kita sederhanakan Yang sekan ini kita sederhanakan ya Atau ini kita hapus dulu ya Ya nanti kita Lebih paham soal ini ya Kita hapus dulu Bisa kita lanjutkan di bawahnya ya Oke berarti yang ini kan jadinya adalah Tan kuadrat A Sekan itu apa Satu min Apa Tan kuadrat Nah Tan kuadrat Kalau ini B berarti B Ya Min Tan kuadrat B Yang sekan ini berarti Ini A ya Berarti ini satu min Tan Kalau ini A berarti Tan kuadrat A ya Sama dengan sini ya Karena identitas ya Kita coba ini kalikan ini ya Berarti apa nih Kalikan ya Dikalikan Berarti kan ini kali ini menjadi Tan kuadrat A Yang ini kali ini berarti apa Min Tan kuadrat A Dikalikan Kuadrat B ya Oke Terus selanjutnya adalah Ini dengan sini Berarti min ya Min Dengan ini berarti menjadi Min tan kuadrat B Min kali min menjadi Positif Berarti apa Tan Kuadrat A Dikalikan Dengan Tan kuadrat B Atau dibalik ya Di sini B Ya Karena ini Ini dengan ini kan ya Atau dibalik silahkan ya Oke Seperti ini ya Sama dengan Ruas kanan ya Kita sederhanakan ya Ternyata ini Kita lihat Nah ini Tan A tan B Kuadrat ya Yang ini adalah sama ya Tambah tan A tan B Di sini kurang Di sini tambah Berarti kan bisa kita coret Seperti ini Ya Karena ini negatif ya Yang sini kok Sitif Dan ini sama persis Berarti kita bisa Mengurangkan ya Selanjutnya tinggal sisanya apa Tan kuadrat A Ini adalah min Tan kuadrat B Ya Berarti sama tak dengan ini Sama Berarti ter Bukti Oke terima kasih Saya Rie Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya